Kedai Kopi Kedai berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG Awalnya saya lagi masak, terus tiba-tiba ada api nyembur dari bawah Terus udah kebakar Kebocoran gas atau gimana bang? Kebocoran gas Nyambar kemana? Nyambar semuanya Oke saya baru-baru langsung matiin gas, langsung ambil apa ke atas Akibat peristiwa ini, dua karyawan mengalami luka bakar ringan di bagian tangan Dari Jakarta, Rami Sanjaya, INews melaporkan Dan INews yang hari ini kami awali pemirsa dari Jakarta Dimana penumpang KRL di stasiun Manggarai ini dibuat panik dan juga celaka Akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah Ya pemirsa ini eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta-Bogor Mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun Dan akibat insiden ini PT KCI meminta maaf Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka Akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta-Bogor ini Mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun Kepanikan warga pun tak terelakkan Bahkan sejumlah orang pun terjatuh Petugas keamanan pun bergerak cepat menolong warga yang jatuh Kami mohon maaf para sejadian ini untuk perawatan Untuk saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance untuk perawatan eskalator tersebut Eskalator ini kini diberhentikan sementara agar tidak terjadi insiden yang terulang Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa di Iming-Imi kerja di Jakarta Seorang remaja perempuan asal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Menjadi korban perdagangan manusia Remaja 14 tahun ini ditemukan di sekitar tol Ancol Timur oleh pedagang kopi keliling Seorang remaja perempuan asal Carocok Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Ditemukan terlantar di jalan Dirinya mengaku dibuang sejumlah pria di tol Ancol menuju Tanjung Priuk Remaja berusia 14 tahun itu kemudian ditemukan seorang wanita penjual kopi keliling di kawasan Ancol Timur Sedang menangis dan meminta pertolongan Korban akhirnya dibawa untuk tinggal bersamanya selama 20 hari Remaja perempuan itu mengaku berangkat dari kampung halaman bersama 59 anak lainnya Untuk bekerja di Jakarta Korban mengaku diminta untuk menemani pria hidung belang di lokalisasi Dari penjelasan ibu penjual kopi bahwasannya Anak ini dibawa dari Padang Anak ini dibawa dari Padang Sebanyak 59 anak Semua wanita dibawa puluh Korban yang merupakan yatim piatu dan sulit diajak komunikasi karena mengalami trauma serta tekanan ini Kemudian dibawa petugas pelayanan pengawasan pengendalian sosial sudin sosial Jakarta Utara Kepanti sosial untuk menjalani pembinaan dan perawatan Upaya pengejaran terus dilakukan aparat satres krim Polres Metro Jakarta Pusat Terhadap 16 tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur pada Senin dini hari lalu Setelah sebelumnya telah meringkus 2 tahanan Kali ini petugas kembali meringkus 8 tahanan lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan luar Jakarta 8 tahanan beserta seorang wanita yang merupakan istri dari salah satu tahanan kabur Hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat digelandang dalam gelar perkara Ke-16 tahanan itu berhasil melarikan diri dengan cara memotong teralis besi Menggunakan gergaji yang diselundupkan oleh RA Istri dari salah satu tahanan Untuk mengelabui petugas, selama proses penggergajian sel selama 3 minggu Para tahanan pun bernyanyi bersama dengan suara lantak Kami turut mengamankan Rizky Amelia Ini adalah istri dari Sarifudin Yang diketahui membawa atau menyelipkan gergaji pada saat membesuk tahanan Kemudian gergaji tersebut digunakan untuk memotong teralis secara bergantian Setidaknya selama kurang lebih sekitar 3 minggu Bergantian Bergantian sambil bernyanyi Sehingga mengelabui suara dan sebagainya Kini polisi masih memburu 6 tahanan lainnya yang diduga telah kabur keluar Jakarta Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan Kita ke informasi lainnya pemirsa Di mana artis Vincent Rompis mendatangi Mapolres Tanggrang Selatan Banten Untuk memenuhi panggilan polisi atas kasus perundungan yang melibatkan anaknya Vincent juga meminta maaf serta menjadikan peristiwa tersebut Sebagai pelajaran berharga bagi dirinya dan juga anaknya Artis Vincent Rompis diperiksa penyedik Mapolres Tanggrang Selatan Banten selama 8 jam Vincent dipanggil pihak kepolisian terkait kasus perundungan yang melibatkan anaknya di SMA Binu School Dia meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binu School jadi korban perundungan Vincent berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga Baik anaknya maupun dirinya Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini Harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini Di masa mendatang baik di hukuman sekolah maupun di hukuman tersebut Hingga saat ini status anak Vincent Rompis masih sebagai saksi Vincent juga mengaku terus berkomunikasi dengan orang tua korban Dari Tanggrang Selatan Banten, Gunung Purnomo, INews melaporkan Ya pemirsa belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA Kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binu Serpong Tanggrang Selatan Banten Akibat aksi perundungan ini keluarga korban pun melaporkan TK Binu Serpong ke pihak berwajib Karena dianggap lalai dalam pengawasan Seorang pria parubaya mendatangi Bapores Tanggrang Selatan Membuat laporan polisi terkait cucunya Yang menjadi korban perundungan di TK Binu Serpong Tanggrang Banten Aksi perundungan yang terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini Membuat cucunya tak mau lagi sekolah karena trauma Tak hanya itu, cucunya berusia 5 tahun Kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah Keluarga korban pun menyayang ke pihak sekolah Yang tak peduli terkait seringnya aksi perundungan Itu setelah kita tanya kepada cucu saya Kamu kenapa saya dipukul nih? Nanggu sekolah lah, saya takut sekolah Kenapa? Akhirnya kita, ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan Kepala gurunya lagi Ibu Hilda Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya Tidak ada solusinya begitu aja Itu ternyata dia memang bukan ditempeleng Cuma ditetap begitu aja Nah itu sekali Terus waktu pergi juga Apa ya, outdoor itu juga semuanya dipukul juga Terus yang gak lama lagi, gak berapa lagi Dijak kelingking tangannya itu Dijak sama anak itu juga Ya anak ini kan juga anak mereka Harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong Sekarang pihak kepala sekolah juga diem Kini, keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke sekiater Hasilnya, korban mengalami trauma mendalam dan harus memberikan penakanan khusus Dari Tangerang Selatan, Banten, Tunung Pertomo I News melaporkan Ya pemirsa panik saat penertiban parkir liar Seorang dokter cantik nyaris menabrak mobil Derek petugas sulit perhubungan di sekitar rumah sakit cipto Mangkusumo, Menteng, Jakarta Pusat Dokter tersebut menolak dirazia Lantaran terpaksa parkir di bahu jalan Karena terburu-buru akan melakukan operasi Seorang wanita terlibat adu mulut dengan petugas Saat penertiban parkir liar di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat Panik saat mobilnya akan diderek petugas Wanita mengaku sebagai dokter ini nyaris menabrak mobil Derek petugas Ia menolak diderek karena terpaksa parkir di bahu jalan Lantaran terburu-buru melakukan operasi terhadap seorang pasien Namun petugas tetap melakukan penderekan Selain di Jalan Kimia, petugas juga melakukan razia Di Jalan Diponegoro, Kramatraya, hingga Selimba Raya Dalam razia ini petugas berhasil menderek Paksa 6 kendalaan roda 4 Kita tetap derek ya Kita bawa ke uji Nanti kemudiannya Ya Dibilih lantas Berarti tidak ada toleransi atau bagaimana Pak? Ya namanya pelanggaran tetap Ada berapa banyak Pak? Ada tadi 6 ya Ada 6 derek Keenam kendalaan yang diderek dibawa petugas ke lapangan Irtimonas Untuk ditentak melanjuti dengan sanksi tilam maksimal sebesar 500 ribu rupiah Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Enis Berhaporkan Komisi 2 aja deh, segera Ketika melihat situasi seperti ini DPR segera raker aja deh Minimum raker nanti kesimpulannya bisa Apakah keangket, apakah yang lain Tapi biar saja kemudian Yang punya keinginan untuk angket itu berjalan Dinamikanya biar berjalan Mas Artinya benar-benar serius ya? Kami tidak pernah tidak serius Mas, tak mau terima asum? Sekjen sudah menyampaikan kok Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? Kalau dari PTJ gimana maksudnya? Untuk mendorongkan alat? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin Alternatif-alternatif kita sampaikan Saya kira kita kompak juga Kenapa? Kok kamu nanya-nya Nasdem Ini aja sudah disampaikan tadi Seluruh disana sudah setuju Mas, rencana ke depannya Rencana politik Mas Ganjar sendiri Kedepannya ini kan juga banyak yang mempertanyakan Mas, setelah ini semua selesai Pengumuman resmi keluar Mungkin bisa disampaikan Rencana mas Ganjar ke depannya Rencana saya yang paling jangka pendek adalah Konsentrasi dengan sangat serius Menunggu keputusan tanggal 20 rencananya Yang diperkirakan akan maju Dan kita masih berpikir Seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi Saya lebih pada konsentrasi tanggung menjawab saya Sampai semuanya tuntas Tapi saya ingatkan Mari kita jaga persatuan Jangan no hoax Kita pakai jalur konstitusi Ya, makasih ya Kita ke informasi berikutnya pemirsa Dimana situasi mencekam Terekam kamera handphone warga Saat angin puting beliung Menerjang kawasan Bandung Timur Jawa Barat Ya, warga berteriak panik Saat melihat angin menghantam material bangunan Wah, kagak rudal Ayo, bahan kagak rudal ya bang Angin puting beliung di KHT Masih ada, kan? Masih ada, kan? Wah, air kata runtuh Wah, air kata runtuh Alah Beruntuh, bos Beruntuh, bos Allah, 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 Allah Allah, Allahu akbar Allah, Allahu akbar Allah, 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 Allah Terima kasih telah menonton! 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 bukti lainnya sehingga total penyitaan tersebut ada empat barang bukti oke penyidik pada saat menyita itu tidak mengatakan bahwa menyita tiga barang bukti lainnya itu berdasarkan haknya dalam pasal 38 ayat 2 dan juga tidak disebutkan bahwa dilakukan penyitaan tersebut karena ada temuan fakta baru sebagaimana dalil termohon pertanyaan saya di dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh enam orang enam pihak kepada diri terlapor ini atau saksi ini salah satu yang disebut di dalam itu adalah barang bukti yang disita yang yang namanya Instagram milik terlapor itu satu itu sudah disebutkan sejak awal pelaporan lalu di dalam proses BAP klarifikasi penyelidikan untuk empat barang bukti ini sudah diketahui sudah dijawab sudah tercantum di dalam BAP penyelidikan secara jelas dan terang kalau menurut termohon bahwa menyita tiga barang bukti ini karena ada temuan baru nah menurut saudara ahli apakah tiga barang bukti ini yang tadi seperti Instagram disebut dalam laporan polisi dan juga dalam BAP disebut keempat-empatnya apakah kemudian penyidik melakukan penyitaan dengan alasan bahwa itu adalah temuan fakta baru terhadap tiga barang bukti tersebut menurut saudara apakah itu betul dan diperkenankan dan apakah itu adalah fakta baru temuan fakta baru yang ditemukan oleh penyidik bagaimana pendapat saudara alih mengenai ilustrasi ini baik dari pendapat saya apakah itu apabila itu temuan baru oleh termohon atau pendidik dalam fakta pendidikan khususnya untuk pengusutan berupa pembuktian pendidikan ternyata masih ada lagi teman barunya oh ini barang ini atau beda ini ada daikan dengan atau ada hubungan dengan barang yang lain nah sehingga berdasarkan fakta temuan baru itu nah ini barang ini berbeda tidak nah jadi kalau saya melihat dasar hukumnya tentang penyitaan tadi umat pasal 39 ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan kawir seharga beras di wilayah lumbung padi di perubah lingga jawa tengah terus naik dari hari ke hari tidak hanya beras harga telur juga meroket dari sebelumnya 26 ribu per kilogram kini meloncak hingga 30 ribu per kilogramnya harga beras naik tidak hanya terjadi di perkotaan harga beras di pasar desa pengalusan kecamatan merebet perubah lingga jawa tengah sudah dua bulan mengalami kenaikan padahal kecamatan merebet merupakan salah satu wilayah lumbung padi harga beras kualitas medium di pasar desa pengalusan melonjak dari 10 ribu rupiah per kilogram menjadi 16 ribu rupiah per kilogramnya sedangkan beras dengan kualitas bagus harganya sudah mencapai 17 hingga 18 ribu rupiah per kilogramnya beras sekarang mahal sekali pak sampai berapa beras? sekarang tembus 17 itu yang harga mahal paling mahalnya itu 17 yang enaknya itu terus antisipasinya karena beras makan gimana? ya cari yang murah-murah aja yang bisa buat cukup buat inilah makan sehari-hari yang murah tak hanya harga beras pasca pemilu harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di kota Bandung Jawa Barat juga mengalami kenaikan sebesar 5 ribu rupiah per kilogramnya saat ini harga telur ayam mencapai 30 ribu rupiah per kilogram seperti yang terjadi di pasar tradisional kosam di kota Bandung Jawa Barat sejak 10 hari terakhir harga telur ayam di pasar ini kembali mengalami kenaikan pasti itu kalau kenaikan pada kenaikan pasti konsumen silahnya mengeluh lah apalagi sekarang komunitas sembako pada naikannya barat diperkirakan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi terlebih sebentar lagi menjelang bulan suci ramadah masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga sembako yang terus melonjak tiap ini dari Purbalingga Jawa Tengah dan Bandung Jawa Barat catur Edi Purwanto Ervan David, Anews, Nuporkan puluhan peserta mengikuti ajang audisi Miss Indonesia 2024 yang digelar di kota Semarang ya tidak hanya datang dari kota Semarang ajang bergensi ini juga banyak diminati peserta dari berbagai kota di sekitarnya setelah Bandung audisi Miss Indonesia 2024 digelar di kota Semarang digelar selama dua hari audisi diikuti para peserta yang sebagian besar mahasiswi dan memiliki latar belakang modeling rangkaian audisi dijalani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, wawancara hingga foto spot yang digelar di Hotel Grandika Semarang bagi saya jadi Miss Indonesia itu sangat membangga perkenaan Indonesia ya terutama pada wanita karena dengan adanya Miss Indonesia harikat dan matahari wanita itu lebih tinggi super deg-degan, tapi saya juga excited karena ini pertama kali saya mengikuti Miss Indonesia audisi Miss Indonesia maka saya merasa sangat senang dan bangga untuk menjadi bagian dalam ajang bergensi audisi Miss Indonesia 2024 para peserta akan menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria kita masih mencari tetap dengan empat poin utama menar, impresif, smart, dan sosial kemudian selain itu juga cantik dan perluasan luas itu harus ada serta juga memiliki bakat yang menarik ya yang bisa di showing gitu selesai dari kota Semarang, ajang Miss Indonesia 2024 akan menggelar audisinya di kota Surabaya dilanjutkan kota Yogyakarta dan berakhir di Jakarta dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli Ainews melaporkan ya, sementara itu Pemirsa PON menghadirkan program bundling layanan home charging services untuk pelanggan kendaraan listrik atau elektrik vehicle EV dan lewat kerjasama ini para pelanggan EV BMW akan mendapatkan layanan home charging terintegrasi satu pintu dan berikut kemudahan tambah daya dan diskon pengisian daya dalam rangka memperluas ekosistem ramah lingkungan di Indonesia PT PLN bekerjasama dengan BMW Indonesia menghadirkan layanan home charging untuk pembelian kendaraan listrik BMW maka BMW Indonesia melakukan penanda tanganan kerjasama dengan PT PLN Persero karena adanya kesamaan visi terkait pengembangan elektrik vehicle atau EV di Indonesia melalui pelayanan home charging selain itu tujuan utama kerjasama ini adalah memberikan kemudahan untuk konsumen BMW dalam menggunakan kendaraan EV dengan program bundling setiap pembelian produk EV BMW akan sepaket dengan layanan satu pintu fasilitas home charging kemudahan tambahan daya atau pasang baru pemberian peralatan dan pemasangan home charger hingga layanan integrasi home charger ke sistem PLN bukan itu saja PLN juga memberikan diskon tarif sebesar 30% untuk pengisian daya melalui home charging pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat tentunya kami dengan BMW melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan layanan home charging services ini adalah kami mempunyai kesamaan visi dengan BMW yaitu dalam rangka mengembangkan EV ekosistem di Indonesia saya rasa dengan kesamaan visi ini kami membuat suatu perjanjian kerjasama dengan BMW bagaimana agar EV ekosistem ini semakin bisa memasyarakat dan membantu menuju green energy sementara itu Jody Otania Direktur Komunikasi BMW Group Indonesia mengatakan mobil BMW saat ini adalah kendaraan listrik premium nomor 1 oleh sebab itu untuk memberikan rasa nyaman bagi customer atau member BMW kendaraan listrik BMW Indonesia melakukan kerjasama dengan PLN memberikan kemudahan untuk pelanggan guna mengisi daya mobilnya karena PLN akan membantu pemasangan alat isi daya listrik di rumah pemilik mobil BMW dan dengan adanya kerjasama ini kita bisa memberikan sebuah layanan yang sangat menarik untuk pelanggan dimana akan menjadi sangat mudah apabila pelanggan menggunakan kendaraan listrik kedepannya PLN akan melakukan kerjasama juga dengan pihak ATPM atau pabrikan kendaraan bermotor listrik lainnya guna membangun ekosistem electric vehicle di Indonesia pengisian daya EV di luar rumah PLN juga terus meningkatkan sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai listrik umum untuk saat ini PLN telah menyuplai listrik untuk 1.124 SPKLU dan 1.830 SPBKLU yang tersebar di 776 lokasi di seluruh Indonesia dari Jakarta Rizky Ihwal Ainews melaporkan terima kasih